Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Stars, apa kabar kalian semua? Gue doain kalian tetep sehat, tetep bersemangat Dan masa pandemi sudah mulai berakhir Jadi harus tetep bahagia Nah di video kali ini gue akan ngajak kalian jalan-jalan Jadi emang kalau boleh jujur Beberapa minggu terakhir atau bulan terakhir Gue tuh udah jarang upload video vlog Itu karena disebabkan oleh apa? Karena disebabkan oleh gue kerja Jadi apa aja yang gue kerjain Masih sebidang seputar chat otomotif Hari ini gue akan nunjukin ke kalian Apa yang gue chat Oke sekarang kita akan menuju ke tempat gue kerja Jadi gue akan nunjukin ke kalian Tempat gue kerja tuh ada di Bridge Street Coniston New South Wales Yang which is Ini adalah 49 menit Jadi harus nyetir Jadi emang gue harus nyetir Oke 50 menit tepat ya Cukup jauh dan cukup enak Yuk kita lihat-lihat Gimana pemandangannya Sambil Kalian menikmati Tempat kerja ke New South Wales Tempat gue tinggal ke tempat gue kerja itu 50 menit 63 km Jadi ini cukup jauh Dan kita akan lihat gimana jalanan disini cukup jauh Gimana apakah enak Apakah macet Kita akan melewati hutan-hutan yang disini Dan kita akan nyampe disana Pastiin kalian ikutin terus video vlognya Kita menuju ke Wolonggong New South Wales Australia Oke masih lanjut lagi dengan Dan sekarang udah 20 menit lagi nyampe ke lokasi tujuan Seperti kalian lihat Jalannya masih luas Masih lancar banget Gak ada sambungan asfal ya Gak ada yang jugreng-jugreng gitu Gak ada Walaupun ada sih jalan rusak Lobang-lobang sedikit Tapi lubang kecil sih Bukan lubang dalam Jadi Masih oke banget Jadi kalau disini nih Mau dibikin Ngebut 200 juga tetep Sebenernya tetep Pede Walaupun ilegal Wow Lihat ya Mobil gue ketiup angin Saking kencengnya ke kanan Dan ke kiri Jadi emang Di Australia sendiri Terkenal tuh Anginnya cukup Kenceng Terutama kalau lagi Winter dan Peralihan Kalau summer Bahkan sama sekali Tidak ada angin Ada mobil mokok Di sebelah kiri Mobil lancer Wagon Mokok Kayaknya Dikit lagi udah Dibuang Oke Akhirnya gue udah sampai Di side tempat Gue kerja Ditemenin sama si Corolla Yang tanggung Ini pastinya Corolla Conquest Liftback Dan Sebelum gue Ngunjukin kalian Tempat kerja gue Jadi Corolla ini adalah Mobil yang Amazing banget Jadi gue bawa-bawa Segala peralatan Cet disini Gue unjukin dulu Ini adalah Salah katanya Mesin amplas Yang menggunakan Batre Lithium Ion Jadi Gue amplas Untuk panel-panel Gede Biasanya pakai ini Ini adalah Amplas Dual Action Sender Dan Berikutnya Disini ada Gerinda Jadi disini Gerinda Ini sama Merknya juga Ozito Menggunakan Batre yang sama juga Jadi baterai Ganti-gantian Ada disitu Gerinda ini adalah Gerinda yang Brushless Jadi udah gak pakai Carbon brush lagi Di dalamnya Oke Disitu ada Charger nya Jadi gue punya Dua baterai On and off Ganti-gantian Ini adalah Amplas Amplas Kelembaran Yang manual Ini adalah Amplas mesin Yang bakal gue tempelin Di mesin amplas Ini adalah Kabel Buat Kompresor Dan ke charger Disini juga ada Amplas-amplasan lagi Ini ada Epoxy Jadi Disini adalah Epoxy Primer Ah gila Berat banget ya Ini adalah Epoxy Primer nya 2K Ini mereknya apa ya Panchem Auto Industrial Jadi ini adalah Produknya Dan disini ada Thinner Ini adalah Thinner yang gue pakai Ini adalah All Proposed Thinner Jadi All Proposed Thinner Professional Great Pain Thinner Jadi 4L Di galon Sama gue juga pakai Disini Disini ada Lap Ini adalah Counter Cloth Untuk gue ngelap-ngelap panel Untuk membersihkan segala macem Disini ada Masker Ini adalah Masker yang gue gunakan Untuk ke charger disini Masker yang merek Sunstrom Buatan Eropa ya Dan Disini ada Spray gun Ini adalah Spray gun Yang gue pakai Tapi di proyek kali ini Gue gak banyak Pakai spray gun Yang ini Yaitu Gue pakai gun Yang Ini Gunnya Ada disini Ini adalah Devil Beast Yang gue pakai Spray gunnya ini Devil Beast Dan ini adalah Cup Atau Gelas-gelas ukur Untuk meladuk cet Jadi Karena gue kerjanya Di lapangan Jadi gue Menggunakan Banyak gelas ukur Oh iya Ini adalah Kertas lem Yang gue gunakan Ini teman-teman Ini kertas lemnya Ini adalah Kertas lem Keluaran dari 3M Mereknya Scotch Dan ini adalah Saringan cet Jadi karena gue Di side Gue butuh Saringan cet Yang fleksibel Sekali pakai Buang Tapi sayangnya Gak bisa dipakai Berulang kali Oke sarung tangan Juga untuk Ngaplas Disini Karena sarung tangan Apa Karena ngaplasnya Suka tajam Ngaplas pakai Gerinda Dan disini ada Teclot Ini teclot Yang gue pakai Untuk angkat Kotoran-kotoran Debu Yang ada di cet Tapi sayangnya Gak ngefek banget Karena gue nge-cet Di luar Di bawah pohon Gitu Ini adalah Amplasnya juga Ini adalah Amplas Grade 320 Oke selanjutnya Gue akan Nge-ajak kalian Menuju Ke truck Oke Jadi Ini dia Ini adalah Truck Dodge Kalau gak salah Gue Sekitar Tahun 50 Jadi Pondisi Awalnya Itu kayak Gini Dan sekarang Gue cet Menjadi kayak Gini Gue cet Semuanya Gue cabutin Lampu-lampunya Grillnya Flat nomor Dan lain-lain Dan sekarang Udah kecet Walaupun Belepetan Dan Gila Ini adalah Hasil Ini adalah Hasil Kerja Terjorok Gue Selama Gue melakukan Pengecetan Karena Di bawah pohon Lihat itu Pohon Dan anginnya Super duper Kenceng Lihat itu Plastik Sampai kayak gitu Jadi Mau masking Secanggih Apapun Ya Extreme Kaca depan Berhasil Dicopot Kaca depan Berhasil Dicopot Karena Karetnya Masih ada Yang jual Tapi Karet Kaca belakang Karena Lengkung Jadi Ini Gak Dicopot Oke Ini adalah Kondisi Velk Yang belum Dicet Ini adalah Yang sudah Dijet Yang lebih Bagus Seperti Diket Sebelum Dan Sesudah Kondisinya Kayak Gita Oke Ini adalah Jet Yang Gue Gunakan Jet Jet Yang gue Gunakan Disini Adalah Merk Gendron Ini Solid 2K Jadi Jet Tanpa Pernis Langsung Dicampur Hardener Langsung Mengkilang Jadi Ini adalah Edging Primer Gue gunakan juga Edging Primer Karena Banyak Plat Yang Dibuat Warna Ijau Jadi Jet Disini Adalah Genrock Merknya Solid 2K Ini Adalah Rebranding Ini Adalah Jet Buatan Merk Australia Tapi Buatan Mananya Kurang Jelas Jelas Ini Adalah Jet Rebranding Paneler Sendiri Seperti Seekan Spacehacker Debir Dan Lain Lain Jadi Ini Adalah Jet Rebranding Harga Satu Liternya 50 Dollar Atau Sekitar 550 Dan Ini Adalah Degracer Jadi Sebelum Gue Ngecat Gue Harus Bersihin Panel Yang Menggunakan Degracer Pastikan Tidak Ada Oli Oli Dan Kotoran Yang Nempel Ini Adalah Hardenernya Jadi Jet Di Campur Hardenernya Lalu Dilakukan Lalu Dicampur Trainer Jadi 2 Banding 1 Banding 10% Gitu Ya Sama Jet Kuning Adalah Merk Biendro Itu 2K Lemon Yellow Cukup Cakep Cakep Juga Gue Heran Padahal Ini Gak Dicampur Hardenernya Tapi Bisa Keras Jadi Agak Aneh Oke Jadi Ini Dia Trok Padahal Fudstep Bener Ancur Jelek Dan Gue Dipaksa Benerin Tapi Yaudalah Namanya Kerja Dan Itu Dashboard Sudah Kecat Togo Gue Pasang Kembali Nah Jadi Itu Dia Sedikit Tour Dan Jalan Jalan Gue Kasih tau Kerjaan gue Ngecat Si Truck Dodge Gue Dipaksa Ngerjain itu Kurang lebih Satu Minggu In total Work Satu Minggu Termasuk Persiapan Dan Lain Lain Jadi Emang Kerjanya Jauh Dari Kata Sempurna Bukan Restorasi Karena Emang Truck Itu Hanya Digunakan Untuk Tempat Bermain Anak Anak Dan Ya Lingkungannya Juga Nggak proper Gue ngecat di tempat yang nggak proper Di bawah pohon Bawahnya juga debu Ekstrim banget Dan Anginnya juga Gede banget Tapi Yang namanya kerja Yang namanya tantangan Apa juga Harus kita terima Jadi Memang kerja itu Banyak yang bilang Wah Males kerja Males nggak enak Tapi inget Kalau kalian nganggur Lebih nggak enak lagi Gitu dulu video vlog dari gue Jangan lupa Di like Di subscribe Di share videonya Thanks for watching See you on the next video vlog Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton